Intro Selamat pagi di Asta Kitchen bersama aku Wulan Santika Dan untuk kali ini aku gak sendirian nih tentunya Aku bersama dengan Chef Hari dari Surabaya Hotel School Nah gimana nih Chef kabarnya sebelum kita masak-masak mungkin kita tanya kabar dulu deh Chef Hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Mbak Wulan gimana? Alhamdulillah baik juga Kuasa lancar kan? Kuasa lancar, Chef juga lancar ya Pak Wulan Semoga untuk budak-budak juga di rumah kuasa juga lancar-lancar aja ya sampai akhir gitu Nah Chef untuk kali ini tuh kita mau bikin yang seger-seger kali ya Chef ya Kira-kira mau bikin apa nih Chef? Nah untuk kali ini Sobat Buda dan Sobat Asta Nah kali ini kita akan membuat eskop your gel isolasi Nah tentunya cocok sekali dijadikan tajilan ya Mbak Wulan ya? Mulai bisa, di rumah juga bisa banget karena caranya gampang banget Gampang sekali dengan bahan yang sangat murah Murah dan gampang ditemuin juga ya Betul, apalagi dijadikan untuk ide usaha Wah cuan ya Chef? Cuan harus jadi cuan Mungkin langsung aja nih siap untuk langkah pertama Oh mungkin bahan-bahannya dulu Boleh ya apa aja sih kira-kira Nah untuk bahan-bahannya yang pertama menggunakan nutrijel kelapa muda 1 saset Oke kemudian agar-agar putih 1 saset Oke selanjutnya menggunakan santan yang kemasan sekitiga seperti ini Selanjutnya menggunakan frambozen Ini adalah essence Kemudian juga pewarna hijau tua Ini kayak untuk pandan ya Untuk aroma pandan Ya koko pandan Nah selanjutnya menggunakan Ini jelly bisa beli di pasar banyak Banyak Jadi untuk kombinasi ya Jadi warnanya lebih cantik Terus kemudian sangat membuka selera tentunya Enak juga tentunya Siap Selanjutnya menggunakan juga air 600 ml Nanti kita coba mix di atas kompor Kemudian juga menggunakan air es Nah ini sangat penting sekali Nanti kita akan buat Nah langsung aja Langsung aja boleh sih Untuk langkah pertama kira-kira kita ngapain Baik langkah pertama kita buka dulu Untuk nutrijel kelapa punainya Boleh Nanti kita menjeninannya masukkan Mbak bulannya masukkan Kita masukin dulu ya Nah tipsnya gak boleh langsung ke air ya Jadi harus di Kosong dulu Iya dan gak boleh dipanaskan Dan panasin Oke Kemudian kita Siapkan juga ini untuk Agar-agar yang putihnya Satu saset Oke Nah setelah ini Baru kita masukkan untuk Airnya Tapi jangan dipanaskan Boleh? Boleh dong Oke kita tuangkan pelan-pelan Ini sambil diaduk-aduk Betul Nanti supaya jadi bagus Untuk kopiornya Nah ini air dingin atau air panas Air biasa aja Air masak biasa Apinya gak ada ya Jangan dulu Supaya larut dulu Selanjutnya nanti baru kita panaskan Setelah santannya masuk Oke Aduk-aduk terus ya Sampai rata bener-bener Gak ada yang menggumpal Menggumpal bener Selanjutnya kita masukkan untuk Santannya Nah ini santannya disemuin gitu ya Ya satu saset ini satu ukuran Yang tutup sambil diaduk ini ya Supaya tidak menggumpal Untuk nanti bahan untuk membuat kopiornya Untuk baukulan sering buat es juga di rumah Pernah chef Es terapnya Itu sejuta umat Itu sejuta umat paling simpel lah Ya paling mudah Nah setelah sudah larut seperti ini Baru kita nyalakan untuk kompon Boleh chef Terwisi Nah sambil diaduk terus Terus ya Nanti akan ada merasa sudah menggumpal Dan sampai mendidih Baru kita matikan Baru kita cetak di atas air esnya Itu apinya itu sedang atau boleh Boleh besar Boleh besar Tujuannya supaya mendidih aja Oke Supaya larut semuanya Sambil diaduk juga ya chef Ya biar gak digumpal nih Buat bunda-bunda juga Jangan lupa sambil diaduk ya bun Kalau gak diaduk Takutnya ngegumpal Jadinya gak jadi Betul-betul Lanjut nih chef ini Oke Udah mulai bau ya Harum juga aromanya Ini sangat sampai Menggumpal Bener-bener sampai mendidih Baru nanti kita matikan Selanjutnya kita cetak Aduk dulu sampai menggumpal Sampai ya panas Nanti sampai mendidih Baru kita cetak Nah Ini pakai pancinya dari Asta Homeware ya Buat bunda-bunda Mungkin ada yang bertanya gitu ya chef ya Ini kita lagi pakai panci set Dari Nyukiwis ya chef ya Nyukiwis dari Asta Homeware tentunya Nah mungkin buat teman-teman juga Bunda-bunda yang lagi di rumah Mungkin juga tanya gitu ya Ini tuh dia apa sih gitu ya kan Keunggulannya Keunggulannya betul Nah ini kita jelasin satu persatu ya Bunda-bunda ya Untuk Nyukiwis ini sendiri itu Dia namanya panci set Dimana dalam panci set itu chef Dia tuh ada tujuh item Oh tujuh item Lengkap juga ya Banget Yang pertama Itu nanti bunda-bunda bisa Dapetin si casserole pennya Atau biasanya kita sebut Sospen lah ya Sospen ya Nah itu sospennya ini bunda Disitu bakalan juga ada Ada tutup kacanya Yang bahan Bener Tutup kacanya ini chef Dia ini bahannya dari tempat gelas Oke Jadi dia ini bahannya bener-bener Koko, kuat, awet, tahan lama Bunda-bunda gak perlu khawatir Ya kan Kalau nanti disana juga Di kuisnya juga Ini tuh dia ada wok pan juga Yang ukurannya 32 cm Bahannya dia besi Dia bunda-bunda ya Dan misalnya juga awet banget chef Tenang bunda-bunda ya kan Ada juga miok pan Nah kalau miok pan itu biasanya Kalau untuk nge-rebus Oh gitu Seperti yang kecil gitu ya Kan ukurannya 17 cm Itu juga dia bahannya Dan semuanya bunda Itu dia bahannya Sudah anti lengket tentunya Sudah TFOE3 Dan bundanya juga udah 100% food grade ya Dan kalau misalnya bunda-bunda nih Gak ada Apa kompor gas di rumah Itu bisa banget Mungkin adanya kompor elektrik Atau kompor induksi Bisa Bisa aman banget Karena panci ini Itu dia bisa digunakan Di segala kompor Nah ada free nya juga chef Itu udah banyak ya kan Oh udah banyak sekali Kita lagi ada free nya chef Beneran loh Ada free nya Free nya apa Yang pertama kita ada Spatua yang bahannya milong Oh gitu Atau kita juga ada Suplado bahannya milong juga Dan tentunya yang terakhir Kita ada free untuk Talonan jerami nya chef Udah panik Kita kepake banget kan ya chef Mulai dari spatula Suplado bahkan Sampai dengan Apa namanya Talonan jerami gitu ya kan Langsung aja nih bunda-bunda Kalau mau langsung Gak dicapin aja Untuk bunda Apa Punjungin dulu ya Ke Astagfirnya boleh ya Per Instagram kita Ataupun ke pisa kita Boleh ya di Astagfirnya Oke Nah ini sudah selesai Sudah selesai Sudah menitri Saatnya kita akan Mencetak untuk Kopiornya Ini mungkin dari bunda Pasti belum ada yang Apa Belum pernah bikin kopior Lihat tadi Sangat buda sekali Tentunya kita siapkan dulu Untuk air es nya Atau bongkahan es nya Supaya nanti terbentuk Jadi gitu Nah ini kan sudah mendidih Kita langsung coba Nah kita ambil Ambil Ya bun Kita ambil Segini set Gini Nah Oh gak langsung seret gitu ya Tidak Tergantung es nya Kalau es nya bisa Besar gitu Bisa langsung dituang semua Tapi ini Jadinya bisa lebih banyak Oke 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 Nah ini sambil jadi tadu Nah ini juga Sudah terbentuk nih Tuh Tuh Langsung magic Ini juga terbentuk Seperti kopior Ya kan Nah ini Aromanya Kemudian kita Buat semuanya Nanti kita bisa Buat banyak Untuk kopior nya Gampang ya siap ya Gampang Mungkin buat guna-guna Juga yang pada Mau bikin kopior ya Sebenarnya Daripada beli Mungkin beli sendiri Karena nanti kopiornya Jauh lebih banyak Jauh lebih banyak ya Betul kan Sudah dibuat berasal Yang pasti Untuk usaha Apalagi di bulan Suki ramadhan ini Biasanya kan Berjualan Sangat banyak sekali Nah itu Sudah dimilikan Oke bunda-bunda Ini untuk Jari-jari nya Sudah kita Suangin semua ya Bunda Sudah jadi Topior Next step nya Kita mau bikin apa Sep Nah kali ini Setelah kopiornya jadi Kita akan mix Kita campur dengan Jelly Kemudian gula Esen Kemudian pewarna Hijau tuanya Nah itu Mau dimasukkan Dimana tuh siap Nah kita akan Masukkan ke sini Semuanya Tunggu aja nih bunda Kita tuang Wah Ini warnanya masih putih ya Nanti Akan berganti Menjadi hijau Segar Sudah menghiurkan ya siap ya Nah ini Contoh sekali Guga selera nih bunda-bunda Oke mungkin langsung aja kali ya siap Yang mencengguh Tuangin semuanya Ini kita masukkan Untuk simpel sirup Atau gulanya Oh gula nih Nah untuk perbandingannya Sekedar Wawasan bagi teman-teman Semuanya Itu adalah 500 ml Diabung dengan 1 kg Untuk gula pasir Nah ini Jadinya seperti ini Nah kemudian kita Masukkan semuanya Ya Oke Kemudian kita Masukkan Kita untuk Cerinya Nah Sudah kebayang Segarnya Mbak Ulan Kebayang banget nih siap Dari tadi aku Jadi itu terpaku Aku siap Endul Kayaknya ini ya siap Nah selanjutnya Kita tambahkan Aromanya menjadi Lebih segar Dengan esen Trambosen Ini kalau untuk esennya Ini harus yang Kayak dunia Atau mungkin Boleh pilih Oke Sebagai tips Bisa juga menggunakan Sirup yang sudah jadi Kan banyak sirup tuh Nah Kalau kita Tidak ada sirup Kita bisa menggunakan Esen ini Karena lebih irit tentunya Lebih irit Bunda-bunda Yang di rumah Apalagi untuk Bisnis ya Bisa banget Lebih irit Nah Cukupnya saja Karena dia Untuk aroma Nah ini dia Nah kemudian Kita tambahkan Untuk Langsung berubah Langsung berubah warna Magik 1-2-3 Celing Gini Cukup aja Jangan terlalu hijau Takutnya Kurang Membuka selera Tentunya Tapi ini Bawanya Sudah merasuk Oke bunda Akhirnya kita sudah jadi Juga yang seder-seger Apa nih Chef namanya Ini dia Estop Your Jelly Selagi Buat muda-muda Juga jangan lupa Untuk Cek ya Di Instagramnya kita Di TikToknya kita juga Dan di marketplace lainnya Di Asta Homeware Official Oke di Chef Bersama Asta Homeware Better Life Better Home And I would sing to your holy name And I would sing to your holy name He's the god of the ancient days He's still the god of the karen's days I dimensi of his name Every day in sharp bow No one day can't become better to your holy name He was crucified on the third day He was erected Don't feel bad Terima kasih